halo halo salam otomotif para sobat dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan Wahyu motor semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu amin baik pada video kali ini ini saya coba bagikan yaitu mengenai kelistrikan khususnya kelistrikan pada ekstraven dan AC ya untuk mobil-mobil timur mobil timur DOAC jadi ini di box screen ini sudah ditambahkan relay relay ini sepertinya untuk menggerakkan kompresor dan ekstraven karena ini kabelnya terhubung ke switch LPS switch LPS AC jadi ada tambahan relay dan banyak kabel yang di jumper ya ditambah-tambah jadi kelihatannya ini tidak rapi ya acak-acakan seperti ini nah ini ini ditambahkan kabel ini relay aslinya masih ada ini kemungkinan dari B plus nya hilang ya jadi dibuatkan rangkaian lagi seperti yang terpasang ini nanti saya coba ini saya kembalikan ke rangkaian aslinya kemungkinan masih bisa ya karena ini tidak begitu rumit untuk bagian box screennya ini sebenarnya simpel hanya sedikit ya tidak terlalu banyak seperti mobil-mobil yang keluaran terbaru sekarang jadi ini nanti yang di switch LPS ini dikembalikan ke aslinya kabel aslinya dan kabel yang jemperan ini kuning ini juga nanti dibuang nah relay ini nanti dilepas ini kabel merah ini kemungkinan kabel dari saklar itu ya saklar saklar untuk AC coba dilihat ke dalam di dalam sini kabel merah tadi ya betul ini terhubungnya ke saklar ya dan untuk termistor nya ini sudah diganti seperti dengan termostat tapi tidak apa-apa ini masih bisa difungsikan ya nanti tinggal kita bereskan saja kabelnya seperti semula dan ternyata ini di dalam laci ini masih ada iya masih ada relay ini 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 relay standarnya ini orisinilnya yang kuningnya relay-relay untuk extra fan ini ini nanti dipasang aja lagi ya ini relay kaki lima tapi sebenarnya yang fungsi hanya empat baik ini langsung untuk yang kabel kabel tambahannya di lepas dulu ini saya putus-putus dulu ya biar cepat nah ini kabel LPS di jemper jadi tidak fungsi itu LPS nya itu bisa berbahaya ya berbahaya untuk kompresor AC karena suit pengamannya itu tidak berfungsi jadi sekalipun freon nya habis kompresornya tetap tetap ini muter aktif karena di jemper jadi harus dikembalikan ke standar dulu jadi saat freon kosong kompresor itu tidak bisa hidup itu fungsinya suit LPS jangan di jemper seperti ini ya ini bahaya nah ini kabel-kabel sudah di sudah dilepas ini selanjutnya tinggal bongkar bagian box keringnya nanti dan ini ini saya potong juga untuk yang kabel kuning ini nah ini ini adalah kabel B plus kabel B plus untuk kompresor dan ekstra fan nya nah ini sudah sudah terlepas semua ini tinggal dibongkar untuk bagian box keringnya jadi untuk bagian box kering dibawah itu bahwa box kering sebenarnya kabelnya masih ada hanya saja memang seperti terbakar ya dan ini sudah saya ganti pakai soket relay yang baru dan untuk koneksinya tetap saya saya sambungkan ke kabel aslinya ini aslinya ini tapi sudah meleleh jadi ini saya ganti pakai yang baru dan untuk koneksinya nanti saya jelaskan ya jadi ini saya bereskan dulu nanti saya jelaskan sambil di tes pakai tes pen koneksinya supaya jelas dan untuk yang kurang jelas silakan ditanyakan di komentar seperti biasanya dan ini untuk perapian sudah saya rapikan dan posisinya dikembalikan seperti semula ya seperti ini ini tempatnya memang di sini nah untuk suite LPS ini sudah disambungkan ke aslinya standar jadi dikembalikan lagi supaya berfungsi dengan normal ya dan ini coba saya lepas dulu dan saya jelaskan untuk koneksinya dan ini posisi kontak sudah posisi on ya posisi on jadi itu 5 pin sebenarnya yang terpakai hanya 4 pin jadi pin yang pertama ini kan pinnya ada 5 hanya saja yang dipakai ini 4 pin yang tengah ini tidak terpakai jadi dikoneksinya seperti ini ini kontak on ini posisi kontak sudah on B plus kontak on terus yang 30 ini B plus standby dan yang ini ini negatif negatif ini asalnya dari suite ekstraven ya jadi dari suite ekstraven ini ini ketika aktif coba ini saya cabut ini akan keluar negatif nah jadi itu otomatisnya dari situ dari suite ekstravennya dan ini coba saya tancapkan lagi nah itu negatifnya hilang dan yang untuk 87 nya itu outputnya untuk kompresor dan ekstraven untuk kipas kondensor ya jadi ini langsung saja dicoba yang pertama untuk ekstraven ekstraven mesin dulu ekstraven mesin ini saat dicabut harus berputar nah ini sudah berputar dan putarannya benar ya kencang dan kemudian ini saya tancapkan lagi berhenti dan sekali lagi dicoba ini dilepas ekstravennya berputar dan ditancapkan berhenti nah untuk ekstraven ini berbarengan dengan dengan ekstraven AC ketika saklar AC dinyalakan itu kedua-duanya harus berputar ya baik itu untuk kompresor kompresor hidup terus ekstraven radiator hidup dan ekstraven untuk kondensor juga harus hidup dan itu sudah saya pasangkan tes pen di bagian yang menuju ke kompresor ini belum hidup ini coba AC nya di hidupkan ya di hidupkan posisi satu aja ya sini nah ini sudah keluar angin dan RPM nya sudah naik tapi sepertinya kompresor kompresor belum hidup sama kipas kondensor nya juga belum hidup tapi ini kipas radiator sudah hidup berarti sudah benar ya dan ini penyebabnya yaitu B plus nya tadi enggak ada ini dari yang tadi ditambah kabel kuning ini sebenarnya masalahnya ada di sini di views nya jadi sekring nya ini meleleh ini lupa belum saya ganti ya sudah saya siapkan penggantinya ini saya cabut dulu saya cabut dan ini bisa dilihat nih nah ini meleleh jadi tidak terkoneksi putus di tengah itu mungkin karena pernah konsletnya ini sudah saya siapkan penggantinya dan ini bisa di lihat saya tancapkan tes pennya harus nyala kompresor nyala dan kipas kondensor juga berputar ini coba saya lepas nah itu mati kompresor mati ya nah ini sudah bisa berfungsi dengan normal ini kondensor nya juga sudah berputar jadi untuk kompresor nya juga sudah berputar sudah hidup kondensor AC sudah hidup ekstra fan mesin juga udah hidup kemudian untuk kabel yang ini ini asalnya dari saklar AC bagian dalam ya ini tinggal kita potong aja karena ini udah nggak terpakai jadi supaya lebih rapi dan lebih fungsional ya jadi ini dibuang coba saya putus apakah masih berfungsi ya itu ternyata masih nggak ngaruh ya berarti ini tidak ada sudah nggak ada pengaruhnya ini coba AC nya juga masih tetap hidup ini coba dimatikan AC nya dan kemudian dihidupkan lagi masih tetap hidup jadi itu emang kabel sudah tidak terpakai jadi dibuang saja kemudian ini tinggal saya rapikan saja ya ini pekerjaan sudah selesai dan ini adalah hasil akhirnya setelah saya rapikan jadi kabel-kabel sudah saya rapikan semua sudah terpasang sudah saya kembalikan ke instalasi yang standarnya jadi lebih aman tidak ada kabel-kabel jemperan ya kesana kemari kesannya tidak rapi ini sudah rapi dan standar dan bisa berfungsi dengan normal tentunya harapannya ya untuk dipakai harian itu aman aman dari dari konsleting ataupun kebakaran baik sampai disini dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang membutuhkan sampai jumpa dan terima kasih terima kasih